Pesan-pesan Jon, petuah Pesan, apa namanya om tadi? Petuah Petuah ya? Petuahnya dari gue seperti ini Mungkin buat kalian yang sedang mengalami gejala sakit atau apa Nggak perlu dibawa ke pikiran Soalnya semua itu berawalnya dari pikiran om Pesan-pesan Senyori-senyori Jonny-Jonny my friend Welcome back to Ben Spencer Rocky Channel Kali ini sedikit perbeda ya Biasanya si Ben yang Apa namanya? Nge-vlog Kali ini ya Berhubung ada Satu hal Dan dua hal Dan tiga hal Jadinya Jadinya dia lagi WFH hari ini Tapi tenang Dia sehat-sehat aja kok Nggak ada Kenapa-napa Jangan Mikir aneh-aneh kan Soalnya lagi Tinggi nih om Apa namanya? Penyebaran Tingkat Penyebarannya kan lagi tinggi Kerapnya Dia sehat-sehat aja Cuma dia lagi Emang lagi males aja sih om Ke kantor Jadi ya gitu Gue yang disuruh Ngebacot nih Kita hari ini mau bahas Mobil Cygnus ini Cygnus Tahun 2003 Kilometernya itu 120.000 ya Nah Kelihatan gak? Kelihatan Kelihatan ya Kilometernya 120.000 Mobilnya masih enak Terus Air suspensionnya Masih terasa normal Kalau misalnya Nggak terasa normal itu Mobilnya udah kayak Dia bukan Bukan tipe Air suspension Yang kalau rusak Jadi ambles semua gitu Nggak Dia Cuman Kalau udah Kurang enak Atau gejala Udah mau rusak Dia biasa Sudah mantul-mantul gitu Jadi kayak udah Nggak main lah Terima kasih telah menonton Terus Sisanya Kalau kita bilang Mobil ini Bandel banget Mesinnya Dia punya Durability Juga udah Terpercaya lah Maksudnya Mesinnya Nggak pernah rewel gitu 2UZ FE ini Mesin Badak ya Badak Bukan minuman Tapi om Kalau itu Minuman Terus Terus Dia punya gigi Ini udah spiral Ini Signus yang facelift Signus yang facelift Itu giginya udah spiral Spiral itu Seperti ini om Zikjak ya Udah zikjak Dan Perpindahan giginya Sudah halus Jadi Buat teman-teman Kalau Buat teman-teman Yang mau beli Signus Sebenernya sih Mau Pre-facelift Atau facelift Dua-duanya bagus Cuman yang Pre-facelift itu Sayangnya masih 4 speed Giginya masih lurus Om Habis itu Masih jeduk-jeduk Gitu loh Perpindahan giginya Kalau yang 5 speed ini Memang terkenal Sudah enak Karena Sampai Sekarang pun Masih dipakai Gigi zigzag ini Om Kayak di Innova Modelnya kan zigzag ya Terus Contohnya Kayak zaman dulu lah Mobil Altis itu Juga ada om Yang Giginya lurus Ada yang giginya Zigzag Nah Berasa tuh Lebih enak yang Zikzakan Memang lebih halus ya Enggak Hmm Duk Gitu Terus Mobil ini udah ada night visionnya Di depan Night visionnya disini Otaknya tuh ya Ya sebenernya sih Fungsi gak fungsi sih Tapi Keren aja gitu Kalau ada lebih keren ya Tahun lawas Mobil tahun tua Dengan option Seperti ini sih Ya Mewah sih pada zamannya Banget Mewah ya Naman banget ini juga Terus Gini Signus itu Banyak yang gak tau Dan masih banyak yang nanya ke gue om Jadi Ini Bensinnya apa Diesel up Apa bensin Nanyain gitu Jadi buat Kalian tau Kalau signus itu Cuman ada bensin doang Gak ada solar Jadi Memang namanya Land cruiser Land cruiser Memang identik Sama Solar Solar Tapi Untuk signus itu Dia keluar Hanya Bensin Terus Lexus Untuk Lexus juga sama Dia Bensin semua Gak ada diesel Jadi kalau kalian Hitungan 17 Satu tujuan Kalau Jalannya konstan terus ya Cuman kalau misalnya Di dalam kota Ya kita Emang gak bisa ngomong Kan mobilnya stop and go Terus CC nya gede V8 Jadi Konsumsi bensinnya Lumayan boros Kalau di dalam kota Terus Sebenernya Kalau misalnya Beli mobil ini Kalau dibandingin Sama kenyamanannya Sih Enak banget ya Nyaman sih Nyaman banget ya Ini Ibarat Kalau misalnya Buat road trip ke Jawa Enak banget gitu ya Sama ini Mobil ini Udah diuji Bulat balik Jakarta Jawa Beberapa kali Dan Tidak pernah ada masalah Yang dimana artinya Mobil ini Sangat sehat gitu ya Terus Habis ini Paling kita Bahas luarnya ya Selebihnya Ya seperti inilah Nanti Kalian bisa lihat detailnya Dari Cinematic Si Om Dimas Ya Oh iya Ada sedikit tambahan Yang gue lupa kasih tau ya Mobil ini udah di Udah ditambahin Prosesor Prosesornya Prosesor audio Jadi Mobil ini kan Standarnya ini Nggak bisa bluetooth Om Jadi cuman ada FM Sama CD Sama dia Nggak ada AUX juga Kayaknya Kalau nggak salah ya Kalau nggak salah sih Nggak ada AUX CD changer disini Kalau nggak salah Di dalam sini Nih ada load Ya kan Ada beberapa CD Itu Ini tulisan Jepang Nanti gue jadi Kurang Ini om Kurang banyak nonton Miabi om Gue jadi Kurang ngerti Nah Prosesornya Ditaro di bawah sini Di bojok Nggak kelihatan Om lu Nggak usah turun-turun Yang di bojok Ya Prosesornya itu Berguna Jadi Bisa dengerin Musik dari bluetooth Kita Terus sama Speakernya Jadi lebih oke Suaranya Kita nggak bisa Cobain dari Suaranya Tapi Suaranya enak Takutnya kena Apa om namanya Oke Oke Jadi kita udah Di bagian luarnya Si Si Signus ini ya Kalau menurut gue Pribadi ya Memang Modelnya ini Model line cruiser Banget Yang Nggak ketinggalan Maksudnya Mau di compare Sama Line cruiser Yang tahun-tahun baru Juga Masih pantes lah Parkir di depan mall Terus Ciri khas lampu Dia memang Ada Kayak Lampu Mobil Mobil Kayak Harrier Harrier gitu Ada Ada kayak Lensnya Gitu lah Jadi kayak Nggak tau Injau apa Biru Kira-kira Seperti itu Terus Kalau Kalian mau tau Signus ada Night visionnya Apa enggak Kalian liatnya Di sini aja Ini night visionnya Dia Mau liat mesinnya Ini Ini bersih Bukan dipoles Belum kita poles Mobilnya Memang masih Apa adanya Tapi ya Memang bersih Mesinnya Jadi Orangnya itu Yang sebelumnya Memang Lumayan OCD Sama mobilnya Jadi dia Bener-bener Ngerawat Gitu loh Mungkin Kalau diliat Dari tampilan Keseluruhan Yang paling mencolok Mungkin velg Sama Bannya Ini Kita pake SSW Ini sebenernya Si band Yang pasangin Gue sebenernya Kurang tau nih Speknya apa Tau gue ini Ring 18 ET-nya 0 Kalau nggak salah ya Dan velg ini Sebenernya Buat VX200 Bukan buat Land Cruiser Tipe 100 Jadi Ada sedikit Keluar sedikit Sama Ada bentuk Di sini Di sparkboard Cuman ya Dikit doang sih Nggak masalah Maksudnya Dia pake bannya Maxxis Mana lebar 275 65 18 Emang Gimana ya Keliatannya Keliatan gambot Gitu ya Kayak donat ya Jadi Kalau misalnya Kita lihat Dari samping Bagus Cuman jadi kayak Bebeng gitu ya Om Iya Jadi ganteng Iya jadi ganteng Tapi jangan khawatir Kalau misalnya kalian Memang gak suka Sama pelak ini Ada pelak standarnya Lengkap Jadi gak usah khawatir Nah ini Om Dia ada Illuminated Footstep Ini kalau misalnya Udah malem Dia nyala ya Jadi kalau dia Buka pintu Ada stripping lednya Bisa nyala Soal kaki-kaki Per dan shock Ini standar semua Tingginya Gak Gak ada yang Ini tingginya Tinggi normal ya Masih bisa Ditinggiin Tepuk Nah kalau kita lihat dari jobnya kelihatan ya orang sebelumnya memang cukup apik job belakangnya masih bagus banget kaya seger gitu lah sebenarnya ngurus jok warna beige gitu paling susah sebenarnya terus sama dia juga dikasihkan karpet yang sesuai sama mobilnya jadi karpet lumayan tebel nih tapi dia nggak mengganggu dia punya rel-rel ini jadi tetap gampang dorong-dorongnya terus selebihnya apa ini udah bersih semua belum kita polis ininya juga masih ori jadi ya segitu aja paling penampakan soal signus Oh iya ini sebenarnya kita stikerin kita stikerin smoke kemarin sebenarnya nyoba-nyoba doang tapi begitu udah kepasang kelihatannya bagus ya jadi ya udahlah tapi kalau misalnya nggak suka nanti bisa kita angkat stikernya jadi kalau misalnya kalian minat sama mobil ini mungkin bisa kontak gua kontak si Ben juga bisa ya kita langsung japri aja kalau kalian mau apa lagi ya beli baju ya beli baju kalian bisa kita udah ada top padnya juga top pad kita ada jual lumayan banyak macem barang bisa kalian lihat top padnya euro house terus apalagi om jadi kalau pikirannya positif ya kemarin gue ada lihat satu yang lumayan ya bener juga sih om gua lihat ada postingan orang gila dia kena orang gila itu pada kena covid om cuman berhubung mereka gila jadi mereka enggak ada pikiran mau kena covid kek mau kena sakit apa enggak ada pikiran ga taunya si penyakit itu sembuh sendiri om ya itu kan berarti segala sesuatu kan dari pikiran jadi buat kalian yang memang itu ya jangan drop mentalnya yang penting semangat terus dan terus berpikir positif loh kayak orang gila kayak orang gila kayak orang gila jadi kalau kalian merasa kurang gila ya cobalah lebih gila kita aja ya om yuk bye